Intro Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Patimura Prof. Freddy Lewakabesi memberikan klarifikasi terkait lulusan UNPATI yang belum menerima ijasa. Sebanyak 107 lulusan yang belum menerima ijasa dengan problem akademik yang berbeda-beda sehingga pada saat ini direservasi belum mendapatkan NINA atau nomor Induk Nasional. Lewakabesi menegaskan, keterlambatan ijasa itu bukan UNPATI yang tidak memberikan ijasa, melainkan proses NINA-nya. Klarifikasi Warek 1 UNPATI itu disampaikan kepada awak media pada selasa 1 Agustus 2023. Sebenarnya proses ijasa itu tidak ada hambatan, kata Prof. Freddy Lewakabesi. Setiap mahasiswa yang sudah selesai ujian, baik sarjana, magister maupun doktor, setelah ujian berita acara hasil ujian sudah ada, kemudian pemberkasan dan perbaikan skripsi, tesis dan disertasi, sebagaimana proses akademik telah tuntas memenuhi syarat, maka mereka bisa mengurus ijasa. Dewasa ini, kata Lewakabesi, sejak adanya peraturan penomoran ijasa nasional yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan penerapannya pada Desember 2020 di UNPATI. Semenjak itu, pencetakan penomoran ijasa dari dikti. Dijelaskan, ada empat syarat minimal yang sifatnya kolektif. Pertama, setiap mahasiswa terlapor datanya di pangkalan data pendidikan tinggi atau PD dikti selama enam semester. Kedua, minimal 120 SKS terlapor untuk mendapatkan gelar sarjana minimal 144 SKS. Ketiga, masa studi tidak lebih dari tujuh tahun untuk S1, lima tahun untuk S2, dan tujuh tahun untuk S3. Dan yang keempat, nomor induk kependudukan harus sesuai dengan data Dukcapil. Berikut ini, simak penjelasan lengkap wakil rektor satu bidang akademik Prof. Fedelewakabesi seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV Janis Balol. Ijasa itu tidak ada hambatan. Setiap mahasiswa yang sudah selesai ujian, itu ujian serjana. Malaupun ujian mahasiswa dan ujian dokter, setelah ujian berita acara hasil ujiannya sudah ada, kemudian pemberkasan perbaikan-perbaikan skripsi, tesis, disertasi, sebagaimana proses akademik itu sudah tuntas dengan berkas-berkas yang sudah menunjuk syarat, maka mereka bisa mengurusi biasa. itu sudah biasa. Namun di dewasa ini, sejak peraturan tentang penomoran ijasa nasional atau nomor induk ijasa nasional, itu keluar di 2018, saya tidak hafal itu peraturannya, sejak 2018. kemudian penerapannya di 2020, di akhir tahun 2020. Kalau tidak salah ingat itu, di 28 Desember 2020, peraturan itu diimplementasi. Karena biasanya peraturan keluar, disosialisasikan 2 tahun, pemberlaguan jahat diterapkan. Jadi, penomoran ijasa nasional itu mulai diterapkan di Desember 2020. Sejak Desember 2020 itu, kita harus penomoran pencetakan ijasa, itu semua harus kita mendapatkan nomor induk ijasa nasional dari DITI. Oleh karena itu ada 4 syarat, 4 syarat minimal, dan ini sifatnya kolektif. Tidak bisa salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, bisa ditemukan. Bahkan ada tambahan satu lagi sebenarnya, yaitu nomor induk kependudukan. Jadi, 4 syarat itu yang pertama, seorang mahasiswa harus terlapor di PDDT, datanya terlapor di PDDT. pangkalan data pendudukan tinggi itu 120 SKS. Untuk mendapatkan sarjana itu minimalnya 100, untuk mendapatkan sarjana seorang mahasiswa harus memperoleh 144 SKS. itu berarti dia bisa dapat jumlah SKS terlapor. sehingga untuk pelaporan PDDT, untuk mendapatkan syarat PIN, maka syarat pertama harus 120 SKS terlapor. yaitu syarat satu. Syarat kedua, harus 6 semester terlapor. Artinya, misalnya seseorang itu masuk di tahun 2019, maka harus terlapor di PDDT, semester 1, semester 2, kemudian semester 3, semester 4, kemudian semester 5, semester 6, itu berarti 6 semester. 6 semester, maka asumsinya, kalau dia per semester itu 20 SKS, maka akan terlapor 120 itu. Nah, itu syarat kedua ya. Syarat ketigianya, IPK-nya, IPK itu minimal 2,00. IPK, indeks prestasi kumulatif. Minimal 2,00. Yang keempat, syaratnya adalah, dia tidak boleh lebih dari durasi studi. Untuk S1, 7 tahun. S1, 7 tahun. Berarti 14 semester. S2-nya itu 5 tahun. 4 atau 5 tahun ya. S2, 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Dan S3-nya 7 tahun. Itu durasi studi. Tambahan syarat yang lain, setiap mahasiswa yang untuk reservasi Minah, harus tambah dengan nomor induk kependudukan. Ini maksudnya supaya dia terkonek juga dengan duk catil. Karena begitu supaya setiap orang yang memenuhi syarat PIN itu juga, ketika nick-nya di cek, ya memang dia berdomisili dan berada pada data duk catil juga. Jadi sekarang semua data itu sinkron. Itu adalah syarat mutlak untuk kita reservasi Minah. Jadi seseorang mahasiswa itu sebelum dia mau jian, kita biasanya minta Minah. Tetapi tentu saja pada waktu kita perbaiki data-data sistem kita, baik di siakat maupun di pededikti, maka yang tadi data sekian mahasiswa itu seratus tujuh dengan problem akademik yang beda-beda. Sehingga waktu kita reservasi, itu belum dapat Minah-nya. Jadi penyebab peterlambatan jasa dilapati ini karena proses Minah-nya? Ya, proses Minah-nya. Rukam Bupati tidak mengeluarkan jasa. Terima kasih. 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 Terima kasih.